Sementara itu sepekan jelang perayaan Natal 25 Desember 2017, penjualan kue kering dan kek belum mengalami peningkatan. Para penjual kue kering mengaku peningkatan penjualan kue kering biasanya terjadi pada hamindua jelang hari raya. Sementara itu kue kering yang dijual di pasaran berkisar antara 30 hingga 50 ribu rupiah per toples. Momen perayaan Natal menjadi berkah bagi para pedagang musiman seperti penjual kue kering. Kue kering merupakan panganan khas yang disajikan di atas meja saat perayaan hari besar seperti Idul Fitri dan Natal. Sehingga saat waktunya tiba langsung diburu para pembeli. Namun sepekan jelang perayaan Natal tahun baru 2017, pembelian kue kering dinilai belum meningkat signifikan. Seperti yang diungkapkan salah satu penjual kue kering dan kek di Pasar Wosi, Siti Salwiah. Dirinya menjual kue kering dengan harga bervariasi mulai dari 30 ribu per toples untuk jenis kue kering mawar dan putri salju. Sedangkan kue nastar dan kastangel dijual dengan harga 50 ribu rupiah per toples. Selain kue kering, ia juga menjual kek atau kue basah mulai dari harga 35 ribu hingga 100 ribu rupiah. Meski telah mendapat pesanan dari beberapa konsumen, namun Siti mengaku hingga sepekan jelang perayaan Natal, pembelian kue keringnya belum mengalami peningkatan. Biasanya hamin dua jelang Natal, barulah kue keringnya diserbu para pembeli. Sementara itu dalam sehari, ia menjual 10 kek dan 10 karton kue kering. Dimana hasil penjualannya sekitar 500 ribu rupiah. Hal senada juga diungkapkan Albertus Hau Kumala, yang telah berjualan kue kering di pasar Wosi sejak tahun 2007. Kue kering yang dijual diantaranya kue ros, kue kurma, kue rambutan nastar dijual dari harga 30 hingga 50 ribu rupiah. Menurutnya saat ini penjualan kue kering masih sepi pembeli, karena kue kering yang terjual masih di bawah 10 toples per hari. Ia mengaku peningkatan penjualan baru terjadi dua hari jelang perayaan Natal 25 Desember mendatang. Berdasarkan pengalaman tahun lalu, dalam sehari Albertus mampu meraup 3 hingga 5 juta rupiah dari hasil penjualan kue kering. Dirinya bersama para penjual kue kering lainnya di pasar Wosi mulai dari jam 7 pagi hingga jam 5 sore. Dalam sehari sekitar 12 toples laku dijual. Keduanya berharap hasil penjualan kue kering kali ini lebih meningkat dibanding tahun sebelumnya. Miskur Haring mengabarkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!